إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم Teman-teman, Abu Hurairah, Tadiya Allah Ta'ala Anhu pernah menceritakan أوصاني خليلي بالثلاثل أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بالثلاثل ينأصوم ثلاثة أيام من كل شهر وَرَقْ عَتَيْدُ دُوحَا وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَا أَنْا مُتَّفَقُنْ عَلِي Kekasihku, Rasulullah s.a.w. kata beliau pernah berwasiat kepadaku dengan tiga hal, tiga ibadah yang pertama kata beliau, beliau mewasiatkan agar aku senantiasa berpuasa tiga hari setiap bulannya paling tidak tiga hari dalam setiap bulan kemudian yang kedua, agar aku melakukan dua rokaat solat di waktu duha paling tidak dua rokaat kemudian agar aku witir sebelum tidur para ulama menjelaskan jika seseorang berada dalam kondisi yang kurang fit atau kelelahan dan dia khawatir tidak bisa melakukan solat malam melakukan solat witir di penghujung malam, di sepertiga malam yang terakhir maka jangan dia tinggalkan solat witir sebelum tidur walau hanya satu rokaat hadis ini sahih beruatkan oleh imam al-Bukhari disepakati oleh al-Bukhari dan muslim fatihillah rahimani wa rahimakamullah terkait solat witir yang bisa kita lakukan sebelum tidur dan hanya satu rokaat paling tidak satu rokaat malam yang sangat ringan namun Rasulullah s.a.w. diruatkan beliau tidak pernah meninggalkan solat witir ini baik ketika beliau berada dalam safar perjalanan atau ketika beliau mungkin beliau tidak meninggalkannya sebagaimana beliau juga tidak pernah meninggalkan solat sunnah dua rokaat sebelum solat subuh ini menunjukkan keutamaan dan keagungan ibadah solat witir ini Nabi s.a.w. tidak pernah meninggalkannya ya maka sebagai seorang mu'min yang cinta kepada Rasul s.a.w. yang mengaku tiba mengikuti Rasul s.a.w. maka kita upayakan untuk bisa melakukan solat witir ini walaupun hanya satu rokaat kita berharap dengan itu Allah s.a.w. memberikan kepada kita cahaya, hidayah, berupa taufik agar kita bisa melakukan solat malam dengan jumlah rokaat yang lebih karena Allah s.a.w. berfirman dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah sehingga dia bisa melakukan amal salih maka Allah s.w.t memberikan tambahan hidayah berupa taufik untuk melakukan amal salih berikutnya dan Allah mendatangkan untuknya ketakwaannya semoga Allah s.w.t memberikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang menjadi wasiat Rasulullah s.a.w. ini terutama solat witir walau hanya satu rokaat demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati minat